. Aktivitas penerbangan di Bandara Haji Hasan Aroeboesman ND, Kabupaten ND, kembali ditutup pada Rabu 2 Oktober 2024. Penutupan ini telah berlangsung selama 3 hari akibat dampak erupsi Gunung Lewatobi laki-laki di Kabupaten Flores Timur. Kepala Bandara Haji Hasan Aroeboesman ND Patahatabri saat dihubungi, mengatakan belum bisa memastikan kapan aktivitas penerbangan di Bandara tersebut beroperasi normal. Sebab, sampai saat ini ruang udara di sekitar Bandara masih terdeteksi adanya abu vulkanik. Pos pengamatan Gunung Api Lewatobi laki-laki melaporkan pada periode pengamatan pukul 6 hingga 12, wita gunung itu mengalami dua kali gempa letusan. Secara visual asap kawah bertekanan lemah hingga sedang teramati berwarna kelabu dengan intensitas tebal dan tinggi 600 hingga 1000 meter di atas puncak kawah. Pada periode yang sama terjadi dua kali gempa tremor harmonik dan satu kali vulkanik dangkal. Terima kasih sudah menonton! selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati